Awalnya yang ditunjuk menjadi pimpinan tertinggi TKR adalah Supriyadi, pimpinan perlawanan peta di Blitar Februari tahun 1945. Akan tetapi, Supriyadi yang telah ditunjuk sebagai pimpinan tertinggi TKR belum juga muncul sehingga di kalangan TKR merasa perlu segera mengisi kekosongan tersebut. Dalam konferensi TKR di Yogyakarta pada 12 November 1945, Kolonel Sudirman, Panglima Divisi V Banyumas terpilih menjadi pimpinan tertinggi TKR.